Intro Oke selamat lagi semuanya Ketemu sama saya Avancik dan Ica Ica TV Ica Ica TV aktornya siapa aja udah kenalin dong Oke Ketemu dengan kami berdua istri saya Foni Suami saya Riki Kami dari Ica Ica TV Nah itu pembukaan tadi guys Kalo kalian nonton video mereka Di Ica Ica TV pembukanya selalu gitu Ini suami saya Riki dan ini sisi saya Foni gitu ya Oke Selamat datang kembali di Jakarta Terima kasih banyak waktunya Om Riki Siap dong Dengan senang hati Khormatan bagi kami Khormatan Ini gue Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol Gue punya beberapa pertanyaan yang Sejak tau bahwa mereka nih berdua suami istri Jalan dari Padang guys Sampai ke Atambua Iya Dan bukan one way Tapi two way sekarang udah balik Mengarah balik ke Padang udah sampe Jakarta Gue sih amaze gitu ya So amazing yang ini Gue tuh punya beberapa banyak pertanyaannya Pertanyaan pertama adalah Kenapa petang rambut? Karena oke Ini jauh Ya kan Lo gak bakal gitu Karena gitu Guys kalo liat videonya Om Riki dan Foni Di videonya Dia nih sebetulnya rambutnya panjang banget Sepinggang 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 Iya Yang ngasih ide potong rambut siapa? Dia sendiri Iya Oke Coba diceritain kenapa potong rambut? Jadi potong rambut itu tujuannya adalah Supaya tidak gerak selama perjalanan di motornya Satu lagi Menghemat sampu Nanti mungkin guys lebih cepet juga Iya satu lagi keringin rambutnya sih Om Lebih tepatnya sih itu Keringin rambutnya Karena kalo panjang semenggang itu udah Pasti susah ngeringinnya Jadi kalo ini udah simple Pasti penasaran kan Foni Aslinya rambutnya sepanjang apa Nonton di Echa Echa TV Oke Pertanyaan kedua buat Om Riki Ya siap Gue nih curious Dari video kalian yang awal di Pulau Jawa ya Cacat Tarwi Oke Cacat Tarwi Oke Cacat Tarwi Kalo kalian nonton videonya sering banget tuh Lagi hujan gitu ya Cacat Tarwi gitu Apa sih artinya? Cacat Tarwi itu bahasa Minang Bahasa Minang Yang secara gampangnya Hajar terus Hajar terus Oh Cacat Tarwi itu hajar terus Oke pantesan ya pas lagi hujan gitu ya Enggak gue gak tau hujannya dimana gitu ya Di pokoknya mau ngarah ke Semarang ya Iya Cacat Tarwi gitu Cacat Tarwi semangat Pokoknya jalan terus ya Iya Hanya terus Oke Ini mungkin sebelum ke pertanyaan lainnya Om Riki coba dijelasin ini udah hari keberapa Dan coba dijelasin dari awal jalan sampe hari ini Apa aja yang udah dialami Kalau hari kita gak ditunggu Wih gila guys Lupa harinya Yang pasti tanggal berangkatnya tanggal 7 Februari Dan sekarang 17 April kita masih di Jakarta Masih di Jakarta Itu udah 2 bulan 10 hari baru sampe Jakarta Potong 3 hari lah Potong 3 hari lah Potong 3 hari lah Katakan Februari kemarin kan Potong 3 hari Intinya 2 bulan Iya 2 bulanan Lalu Ya Gak 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 touring tiap hari sih Gak riding tiap hari 2 bulan lebih itu memang karena kita Touringnya bukan Ke satu titik Tapi memang kita touring untuk menikmati Berbagai perjalanan Jadi kayak kita di Jogja kita nginap Di Surabaya kita nginap Di Bali kita nginap Kayak gitu sih Makanya jadi lama Makanya jadi lama Buat temen-temen yang suka touring mungkin Biasa ya Touring kita sendiri Atau sama temen saya Ini om Martin yang lagi Kita biasa pergi berdua Atau sama temen Tapi berdua sama pasangan Melalui lebih dari 6.000 km mungkin Sekarang sih udah 8.000 Sudah 8.000 km guys Terus berdua gitu kan Itu buat tes sih Something yang amazing ya Kalau ditanya Pengen gak? Pengen banget Cuma kayaknya mungkin Wah kalian sangat beruntung sih Menurut saya Coba deh ceritain Persiapannya apa aja sih? Selain potong rambut Selain potong rambut apa nih Rik? Persiapan sih kita panjang sih ya om Mulai dari kelengkapan Untuk motornya sendiri Belanja sideback again Iya Pasang lampu Pasang lampu Bisa lihat di channel kita guys Video-videonya apa-apa aja yang kita pasang Oke Persiapannya Persiapannya Macem-macem yang diada di videonya om Riki ini Terus yang pasti sih awalnya itu itu Niat Nyatuin niat Nyatuin visi Oke Sebetulnya gue pengen tanya tuh Yang mulai Yang mulai kepikiran Touring jauh itu siapa sih? Tadi kan udah dijelasin ya Coba dijelasin ya ke temen-temen disini Kita memang Kan dulu kita cuma pakai motor bebek biasa Jadi motor PCX kita yang kita pakai sekarang ini baru beli itu bulan Juli Akhir Juni tahun lalu 2020 Oke Nah kita dari dulu emang udah Ini sih Ketika beli PCX Kita touring jauh nih Oke Itu emang udah diniatin dari dulu Nah Ketika sudah kebeli PCX-nya Nah mulai Kita jalan kemana Oke Nah dia punya ide yaudah Kita ke Kupang yuk Awalnya Kupang Iya awalnya Kupang Tapi yaudah saya bilang Kalau Kupang ya tanggung Atam Buas kalian perbatasan di Morleste Tapi di video awal gak diceritain guys Karena mereka gak yakin bisa sampai Morleste Benar Benar Kurang bertanya diri Kurang bertanya diri Itu dibukanya di Flores guys Bahwa sebetulnya nih tawanya ke Kupang Ke Kupang Jadi ya kenapa itu Kita bilang di Flores Karena kita gak yakin kita akan bisa sampai Ternyata sampai Ternyata penyituan sampai Sampai luar biasa Itu guys Bayangin ya Jakarta Bali aja Itu berat ini Padang Sampai Flores dan lompat ke Atam Buas Gitu ya wah luar biasa Gue gak bawa kacamata Oke Tempat makan Yang paling berkesan Kalau kuliner ya Iya kuliner yang paling berkesan Selama penjalanan Ayo Dari Kony dulu deh Banyak 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 Bikin itu dia Yaudah sambil nunggu dia Kalau saya pertama Yang waktu kita di portal Sama teman-teman Dari PCX Osmet Di Jawa Tengah Terima kasih teman-teman PCX Osmet Itu kita dibawa makan Di tempat Warung kecil Tapi itu makan Lontok Okor Oke Nah itu Yang kita Kalau misalnya kita jalan naik mobil Atau kita touring pun Cuma jalan sendiri Itu gak akan Mampir ke tempat itu Oke Karena itu kan yang tau Cuma warga sekitar Oke betul Penduduk lokal Jadi kita disitu Dan ternyata itu emang enak banget Oke thank you teman-teman PCX Dan disitulah awal bermula Diet kita gagalnya Oke Ini buat teman-teman yang belum nonton Nanti nonton ya Ini sering banget di videonya Kalau siang Makannya apa? Biasanya kita makan buah Makan buah nih Biar gak ngantuk Karena karbuk Dan juga sekalian Biar sehat Iya itu Itu sehat banget sih Itu siang-siang kita makan buah itu sehat banget Oke Kuliner kedua Yang paling berkesan Setelah Lontok Okor tadi Makan Kalau yang Ini yang pasti pertama SEI Yang asli dari Kupang Apa nulis SEI? SEI SEI kan Kalau disini banyak tuh ada Restoran SEI Nah kita ke Kupang Yang tempat asli SEI Itu merasasal Itu emang enak banget Oke Teman-teman jangan lupa Kalau ke Kupang Makan SEI-nya gitu ya Apalagi ya Rata-rata memang beda-beda Ciri khas sih ya Mbak Di? Gak, gaji, gaji Ya itulah Kayanya yang berkesan itu sih Yang gue lihat Malah mereka di Ngomere Makan padang Oh iya Nyobain padang ya Padang Mungkin udah kangen rumah guys ya Setelah 5000 km Makan padang Ayo Oke Selama 2 bulan lebih nih Kapan kali pertama Ngerasa Aduh gue capek Gue pengen udahan Atau gak pernah ada Rasa itu sama sekali Sebenarnya ada satu titik Oke dimana tuh Kita bukan Capek Pengen mudahan Tapi merasa bahwa Ini perjalanan sia-sia gak ya Oke wow Itu waktu kami di Labuan Bajo Jadi Ya udah nih Kita buka-bukaan aja nih Jadi kan sebenarnya budget kami itu mempet banget Oke Memang budget kami itu mempet banget Dan Salah satu Yang kami andalkan adalah ketika Kita ada Pony kan Oriflame Jadi salah satu yang kita andalkan Di tengah bulan ketika pergantian bulan itu Hasil dari Oriflame nya Pony Oke Oke Tapi tiba-tiba waktu itu Entah kenapa Mungkin juga karena dia lagi Sudah sebulan jadi gak bisa Control timnya juga Gak maksimal Maintenance timnya Sehingga hasil yang dia dapat Itu Turun yang jauh banget Oke Sampai 70% Oke Dan Disitu kita yang Udah pasti kacau banget Oke Perhitungan budget Apa segala macem Kacau banget Itu kita udah yang Padahal di Labuan Bajo nih Itu udah duduk diem aja di kamar Gak ngomong apa-apa Padahal kamarnya keren guys Iya Iya bener Iya kan Di Labuan Bajo lagi Di Labuan Bajo lagi Iya Sudahlah gitu kan Habis itu besoknya kita jalan ke Ruteng Masih dalam keadaan mood kurang bagus Di Ruteng kita mau jalan lagi ke MRA Itu kan jaraknya deket Cuman Makanya kita bilang yaudah Jam 12 aja setelah makan siang kita baru jalan Nah dari pagi sampai siang itu cerah Begitu kita gas lah baru 5 menit langsung hujan Yes Itu di video saya sih saya gak masukin memang karena itu bener-bener mental breakdown Karena kemarin dapat kabar yang gak banget Bagus loh Terus tiba-tiba Ditambah yang kok dari tadi cerah pas kita jalan Hujan Langsung hujan itu kayak yang Moodnya turun ya Itu yang wah saya udah yang Itu Cuman ya udah jalan terus Terus sambil ini Tapi ya Puji Tuhan sih dapat penghiburan juga Ada berita-berita bagus yang kita dapat Oke Termasuk kita dapat Tiba-tiba saya dapat WA Dari seorang ibu-ibu dari teman gereja di Padang Yang selama ini saya gak pernah nyangka Tiba-tiba dia Rick kamu udah dimana Saya transfer ya Buat bantu kamu pasti bayi biayanya banyak Ini saya super perjalanan kamu Walaupun jumlahnya gak sebanding dengan yang kita ini Tapi penghiburannya itu luar biasa Nah itu yang akhirnya kita semangat lagi Bikin semangat ya Oke Saran nih buat teman-teman mungkin yang riding jauh Terus di tengah jalan mentalnya turun Mental breakdown like you said Sarannya apa nih Rick Kalau di tengah jalan ketemu Perasaan kayak gitu Ya kalau ketemu kasusnya kayak kami ya Saya juga gak bisa ngomong banyak ya Cuma karena kami cukup beruntung Dapat penghiburan yang seperti yang kemarin itu Oke Untungnya kami berdua Jadi bisa saling menyemangati Tapi kalau Sediri Ah kita punya trik nih Supaya kalau misalnya perjalanan jauh itu Kita gak ngerasa capek Adalah jangan mikirin titik akhirnya Jadi misalnya Hari ini saya dari Jakarta Tujuan kita besok ke Tegal Ya udah kita pikirin ya Ya udah besok saya ke Tegal Perjalanan hari ini saya ke Tegal Jangan dipikirin kupangnya gitu Jangan dipikirin finishnya Oke Itu jadi setiap hari itu seperti itu Jadi ketika kita lagi di jalan Kita gak mikirin Wah tangguan ini masih berapa ribu kilometer lagi Enggak Ya udah nih tinggal sejam lagi nih kita sampai Tegal Ya udah itu Nah besoknya Tegal ke Semarang kayak gitu lagi Berarti di jalan aja hari-harinya gitu One step at a time Oke one step at a time guys Oke oke thank you thank you thank you Nah di Flores ketemu Oh tadi ceritain nih ke temen-temen disini Di Flores kan ketemu guru ya Ya Itu gimana tuh ceritanya tuh Ya kan Sebelumnya udah kontek-kontekan Udah kontek-kontekan juga Oke Itu guru di Padang kan Guru di Padang Jadi kebetulan beliau-beliau itu Dulu pernah ngajar di Padang Lalu kontraknya Ada yang kontraknya habis waktu masih muda Lalu ada juga memang sudah masa pensiun Ada dua guru yang kita temuin Dan kita udah niat nih begitu tahu Mereka ada di kota-kota yang akan kita lewatin Ya kita sehingga sebagai ya inilah Maksudnya menghormati juga kan Bagaimanapun itu Sebenarnya kalau tadi saya sempat pakai kata manteng guru Seharusnya gak ada kata manteng guru Selamanya guru Ya luar biasa ya Jadi selama perjalanan juga ketemu orang-orang yang Pernah kita kenal zaman dulu gitu ya Ya Banyak juga temen-temen yang pernah saya ketemu acara nasional sebelumnya Saya sempetin ketemu Terus ketemu orang-orang baru juga Baikers-baikers yang baik hati Komunitas ya Komunitas Kalau sekarang mau terima kasih kedua Sama tiga komunitas yang ditemuin di jalan Siapa aja tuh Selain yang tadi ya PCX Jawa Tengah Kalau itu PCX sosmed itu yang ini banget sih Itu PCX sosmed yang di Semarang Dan sampai ke Padangan Lalu juga itu masih ada Ombutu yang di Lombok Itu juga bagian dari PCX sosmed Itu yang bela-belain Dia punya vila Dia di blok vilanya Gak terima tamu buat kita bisa nginep disitu Eh keren Luar biasa banget Itu lalu ya pasti komunitas kami sendiri Honda Raiders Picheng Indonesia HRPI Itu yang selalu support lah Selalu pantau perjalanan setiap hari Selalu nyanyain kabar Great job guys Terima kasih 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 Ya emang kita sih memang selalu berusaha positif aja sih sepanjang jalan ya Cuman memang kayaknya cuma itu trouble yang kita temukan Bukan trouble juga sih, cuman ya dinamika lah Dinamika ya? Yang cuma saat di situ aja Berarti sepanjang pejalan ini termasuk mulus ya? Mulus, puji Tuhan mulus Kita hampir tidak pernah nemuin masalah yang berarti lah Oke Select sama orang pun gak pernah Kalau motor pun juga puji Tuhan mulus-mulus aja sih Iya Dengan kondisi juga aman Gak pernah diberhentiin Ketemu bule Oh iya Seperti itu ya Ketemunya orang-orang baik semua Seperti Ciksan Omartin Terima kasih Senang ya bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol Selama pejalanan Ada gak yang bikin kesel? Antar berdua? Iya antar berdua Oh banyak Jangan ditanya Oke oke Apa momen yang Ricky paling bikin kamu kesel yang mana? Selama pejalanan Satu aja Apa ya? Kadang kalau misalnya cewek itu kan lebih suka tanyanya berulang-ulang gitu kan Oke Kalau bahasa apa ya? Bahasa padang ya? Nyinyir Nyinyir Cerewet gitu Oke Jadi waktu itu mungkin secara ceweknya itu kita gak sadar bahwa kita udah bilang gitu kan sekali Abis itu itu kedua kalinya eh tadi mau udah bilang apa belum ya? Bilang lagi gitu kan Terus dia itu yang langsung nyawa Iya gitu Wow jadi siap banget Iya jadi yang kayak gitu sih abis itu satu lagi kayak yang masalah pengambilan video di jalan Kan soalnya ini salah satunya videographer Iya Iya Jadinya ketika yang dia butuhin untuk ngedit Saya gak ngambil Nah itu yang Dia kesel Kenapa kamu gak ngambil? Kayak kayak gitu Lucky ya Kayak gitu Kau kadang dia ngambil tapi angle-nya dia ngambil tuh gak seperti yang Kamu gak suka? Iya Oh iya Oke oke Bisa aja sih om slug-slugnya Kebanyakan sih Kecil-kecilnya Iya kecil-kecil lucu tapi guys Tapi ya puji Tuhan diselesaikan dengan komunikasi pokoknya dibicarain dengan kepala dingin lah Ya mau gimana om dia kesel dia bakal tetap meluk saya gitu Di motor soalnya Iya Sampai ke Padang Iya Jadi berantem bentar beberapa menit cair lagi Iya Udah lupain lah kita ada kayak gitu aja Itu penting ya Either kita jalan sama istri atau sama temen ya Ya kan itu penting tuh Jadi kita mesti lebih peaceful ya Lebih nerima gitu ya Di jalan ya pasti ada aja Karena kita capek juga Pasti emosi juga jadi labil Nah kalau mau marahan terus-terusan ya mau sampai kapan kan Apalagi pejalan masih panjang Masih panjang Oke Pertanyaan terakhir Makanan Padang yang paling dikangenin sekarang apa? Masakan Padang Secara keseluruhan ya masakan Padang lah pokoknya Pokoknya sampai Kita makan Padang di daerah lain itu gak pernah yang seenak yang kita makan di Padang Biasanya gak ada yang sama Jadi sampai Padang festapura langsung Gak juga Sia-sia dong makan buahnya Tiap hari guys siang-siang pasti makan buah Oke Om Riki, Honi Terima kasih dari gue dan Om Martinus Yang ada di sana Kita mendoakan kalian happy terus sampai rumah ya kan Tetap kompak dan selamat sampai Padang ya Amin 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 Kami tunggu juga kedatangan Om Martin dan Om Pancik Oh ya mudah-mudahan Di Sumatra ke Sabak bareng Yes Yes betul Mudah-mudahan ada kesempatan buat kita riding bareng ya kan Dari Padang sampai ke Sabang Tapi kalau saya sih one way Kalau dia ya mungkin two way gitu ya bolak-bolak Oke Terima kasih Siap om Terima kasih Sia-sia terus ya Thank you Dan dengan demikian kita doakan Om Riki dan Tanto Honi Semoga selamat sampai ke Padang Enjoy guys Dadah Sub indo by broth3rmax